Maka Allah berfirman kepada malaikatnya Bangunkan untuknya sebuah rumah di surga Dan sebut ia sebagai rumah ujian Kenapa? Ia diberikan ujian yang berat Anak yang ia sangat sayangi ternyata diambil oleh Allah Tapi ia memuji Allah Karena ia tahu hakikatnya ini kebaikan buat dirinya Oleh karena itu dalam hadis lain Nabi SAW Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba Allah akan berikan musibah dan cobaan kepada dia Kehidupan mu'min tidak akan lepas dari ujian dan cobaan Allah Ta'ala berfirman Apakah manusia mengira untuk dibiarkan kami beriman Sementara ia tidak diuji oleh Allah Siapa saja yang mengucapkan saya beriman Pasti akan diuji oleh Allah SWT Itu sebagai tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba Oleh karena itu Ini merupakan hiburan bagi seorang mu'min Ketika ia diberikan musibah dan cobaan Itu adalah hakikatnya Allah menginginkan kebaikan kepada dia Kemudian diantara tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah SWT Disebutkan dalam hadis Nabi SAW Bersabda Iza aradallahu biabdihi khaira Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din rahul bukhari wa muslim Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya Allah akan faqihkan ia di dalam agama Allah faqihkan ia dalam agama Bayangkan subhanallah Sebuah tanda Seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah SWT Yaitu dijadikan ia faqih dalam agama Ini menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah Bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Ia tidak menginginkan untuk menjadi faqih di dalam agamanya Makanya ya akhi subhanallah Betapa bahagianya seorang hamba Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah keinginan untuk menuntut ilmu Allah Ketika seorang hamba untuk berusaha terus-terus menerus menambah kehidupannya Itu merupakan tanda kebaikan Dimana si hamba ini dijadikan faqih oleh Allah SWT Kemudian diantara tanda Orang yang diberikan kebaikan oleh Allah SWT Yaitu diberikan kepada dia kesabaran Bukankah Rasulullah SAW bersabda Beliau bersabda Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah SWT sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran Seorang hamba ya akhi Ketika diberikan oleh Allah kesabaran Ia telah diberikan sesuatu yang sangat baik Sesuatu yang sangat luas Wallahi kesabaran Sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam keimanan Ali bin Abi Talib berkata Sesungguhnya sabar di dalam iman Seperti kepala untuk badan Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala Berarti iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran Anda untuk beriman kepada Allah Butuh kepada apa ya akhi Kepada kesabaran Kita semuanya Ketika menjalankan perintah Allah Butuh kesabaran Karena perintah Allah itu beban Ketika meninggalkan larangan-larangan dari Allah SWT Butuh kepada kesabaran Karena untuk meninggalkan larangan kita harus melawan syahawat Melawan hawa nafsu Ketika kita ditimpa musibah Kita butuh kepada kesabaran Oleh karena itulah ya akhi Orang yang diberikan kesabaran Belati ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak dan luas Dan pahala orang yang bersabar itu tidak terbatas Allah berfirman Innama yuafasabiruna ajrahum bihwari hisab Sesungguhnya Orang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas Masya Allah Ya akhal Islam Inilah tanda-tanda Seorang hamba Yang diberikan oleh Allah SWT Kebaikan Moga ya akhal Islam Kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan ya akhi Karena betapa bahagianya seorang hamba yang diberikan kebaikan Ketika ia bisa bersabar dalam hidupnya Ketika ia difakihkan dalam agamanya Diberikan kekuatan untuk beramal salih Lalu ia pun wafat diatasnya Siapa diantara kita yang tidak menginginkan perkara seperti itu Sungguh ini cita-cita yang agung Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.